Intro Horas, salam reformanda, masih ha-holongan Renungan pagi ini diambil dari kitab Ibrani 10 ayat 36 Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Ayat firman Tuhan kali ini keren Sebab firman ini memberitahu kita bahwa kita perlu memiliki keyakinan dan ketekunan Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dia kehendaki Kadang-kadang kita melakukan apa yang Tuhan katakan Dan ketika kita melihat sekeliling kita nampaknya Orang-orang yang melakukan hal-hal buruk dan bertentangan dengan kehendak Tuhan Jauh lebih bahagia dan nyaman hidupnya daripada kita Kita juga sering merasa sudah karena berkat yang dijanjikan Tuhan tidak segera datang Itu semua bisa sangat membuat frustasi Karena kita seringkali tidak memiliki banyak kesabaran Kita ingin imbalannya sekarang juga Dan kita sering berpikir bahwa melakukan upaya apapun Seharusnya layak mendapatkan tepuk tangan meriah Karena sangat sulit untuk melakukannya Lagi-lagi menyebabkan kita tidak sabar Dan ketidaksabaran membuat kita tidak tekun Sebenarnya hidup ini adalah ujian Dan ini sulit untuk diingat Karena hidup adalah ujian Maka kita harus melewatinya Kita harus melakukan kehendak Tuhan Dan tidak langsung meninggalkannya Jika sesuatu yang lain terlihat lebih menyenangkan Untuk sementara waktu Kesabaran adalah bagian dari ketekunan Seperti seorang anak ketika orang tuanya mengajarinya membaca dan menulis Berjalan dan berbicara Dia harus tekun dan sabar Dia tidak dapat melakukan semua itu Persis seperti orang dewasa dengan segera Belajar membutuhkan waktu Begitu pula dengan berkat Tuhan Dia selalu memperhatikan kita Dan dia bertepuk tangan ketika kita melakukan hal-hal yang sulit bagi kita Dia ingin memberi penghargaan kepada kita Bahwa untuk upaya sekecil apapun Tetapi Tuhan memberi kita apa yang dijanjikannya pada waktu yang tepat Dan dengan cara yang benar Bukan sesuai dengan keinginan kita Sebab hanya dia tahu waktu yang terbaik bagi kita Bukan kita Jadi marilah hari ini kita bertekun Berbuat baik dan percaya pada Tuhan Dia akan memberi kita apa yang dijanjikannya kepada kita Dan memberkati kita melebihi yang dibayangkan Jika kita bisa bersabar Bertekun dan mengingat siapa diri kita di hadapannya Dan jangan lupa untuk melakukan kehendak Allah Dengan mempergunakan talenta-talenta yang terasa lewat ketekunan Itulah jalan agar kita memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan Ketekunan harus kita miliki dalam segala hal Agar kita bisa memperoleh hasil sempurna Ketekunan memerlukan proses Dibutuhkan usaha dan kerja keras Serta kedisiplinan yang biasanya belum akan memberikan hasil dalam waktu singkat Artinya dalam ketekunan harus ada usaha serius dalam proses panjang Pertanyaan untuk direnungkan Kendala apa saja yang sering membuat saya tidak sabar dan enggan bertekun dalam melakukan kehendak Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan, tolong kami agar tetap bertekun dalam pekerjaanmu Apapun yang terjadi dalam hidup kami Dalam keadaan senang maupun susah Biarlah kami tetap melakukan apa yang kau kehendaki Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!